Halo assalamualaikum Halo sebentar sebentar video ini di ring nih son di ring dong di ring dong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada apa masih dari mana kenalkan nama saya Yusuf dari Malang dari Malang ya posisi posisi di mana posisi di tempat kerja di Korea sini Oh enggak di Indonesia Oh masih di Indonesia ini ada curhatan apa ini saya punya liat untuk ke Korea oh ya informasi kemungkinan 80% dari CRP Sampean mulai dari yang merintis oke terimakasih kemudian kemungkinan besar nasib aku posisi sekarang saya itu sama dengan Sampean satu posisi sama-sama punya keluarga kedua punya cita-cita kesana dan satu yang membuat saya bingung itu satu sebentar sebentar apa itu yang membuat bingung itu satu meninggalkan keluarga satu kedua modal ketiga yakin yakin gak yakin 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 gak yakin gitu ya iya maksudnya yakin yakin dengan kemampuan kemampuan kita ya kemampuan dan juga apa kondisi serta apa yang harus kita alami sekarang yang terutama nomor satu itu kan ekonomi ekonomi betul ya ini yang sudah saya alami dulu mas waktu saya pulang dari dari Brunei itu Brunei masih ingat kan video saya di Brunei masih nah itu saya pulang hanya membawa uang 8 juta 8 juta saya masih istilahnya sangat kurang sekali pengen ke korea rasa-rasanya itu ragu ya sama seperti mas ragu dan bingung bingung dengan uang 8 juta ini aku poiso gitu kan akhirnya saya berbincang dengan keluarga istilah 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 termasuk istri keluarga dan istri gimana aku kalau mau daftar ke korea nah saya cari LPK yang lebih murah mas yang menjangkau biayanya biayanya waktu itu 1 juta setengah di ponorogo pada tahun tahun 2016 2016 itu awal masuk saya 2016 2017 saya ikut ujian nah selama 2017 Corona belum belum Corona 2017 2017 belum Corona selanjutnya karena uang 8 juta itu kan sisa dikurangi 1500 nah sisa 6 juta setengah ini cerita fakta 6 juta setengah lalu aku jadi kulit bangunan ini kulit bangunan kulit bangunan aku isu kerja bangunan malamnya aku sekolah awalnya kosa kata kalau masuk sekolah ada yang di LPK malam ada ada kalau bisa cari LPK yang malam yang apa memfasilitasi kita belajar malam jadi tidak kesulitan untuk bekerja nah sambil bekerja semua KB di sampingku apa alat-alat di sekitarku aku tidak template aku bisa kata pusing pusing rasanya itu mumet oh iya iya sampai sampai aku mencari stiker tau stiker kan stiker 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 itu label harga-harga makanan di supermarket yang kecil yang kecil template-templik ini setiap benda kayak sendok apa terus topi jendengnya apa jadi tidak tempeli satu-satu pada akhirnya ujian singkat kata ujian aku gak lulus mas depresi stress stress uang sekitar ada 4 juta lah keluar 4 juta lah kalau orang randu itu 4 juta itu gede banget ya bagi itu gede banget gede 4 juta ada sekolah wirawiri terus orang kose wirawiri orang kose makan keluarga binggu ujian binggu triot banyak sekali ikut binggu triot sembarang kalir ya jadi 2 juta itu hampir ludes hampir ludes tinggal 3 juta setengah lah 3 juta setengah aku gak lulus coba bayangkan wih gak lulus aku banting setir banting setir aku dodolan pentol jualan pentol keliling stop stop ya berarti posisi sama mentor kursus pertama sampai ujian gak lulus sama nganggur nganggur ya kerjo 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 jadi kulit bangunan oh kulit bangunan ya iya kulit bangunan awalnya kulit bangunan karena mikirku ini kalau di kelas malam itu aku jadi kulit bangunan gak masalah mau kerja dimana gak masalah kan bisa bisa gulit duit awan sama bengi sekolah nah setelah aku dodol pentol metode belajarku tak rubah tapi aku pindah LPK pindah LPK yang lebih dekat soko omah ibu joku omah ibu joku kan nganjuk omahku ponorogo nah sekolahku pertama ni ponorogo nah selanjutnya aku pindah ni kediri ni kediri ku aku jarang masuk paling masuk satu minggu sekali soalnya aku kosa katakan mis menguasai dan kaya soal soal mis ngerti jadi aku cuma ikut triot saja triot nah setelah triot kuwi aku sambil ngumpul ni dana ngumpul ni dana takngguh memulihkan keadaan nah memulihkan keadaan iya akhirnya jualan pentol selama satu tahun eh delapan bulan aku banting setir meneh jualan molen molen mini keliling sekolahan ikut dari molen mini ku aku mendapatkan modal banyak sekali soalnya batini batini pentol karo batini molen ikut luweh akeh molen nah dari uang tiga juta setengah aku dudul pentol naik menjadi tujuh juta sembilan juta sampai naik enam belas juta mas ikut dari tiga setengah tiga juta setengah selama satu tahun bisa menjadi enam belas bisa enam belas jadi aku karo bujuku memang istilahnya ngirit menghemat menghemat terus aku yakin aku iso aku aku tahu niki emel ujian meneh aku iso lulus aku nah dari enam belas kuwi tak tinggu modal meneh sekolah itu turun tinggal sisa sepuluh juta mas sepuluh juta wes nekat gak nekat aku mau ujian meneh lulus lulus nah akhirnya lulus aku pinjam sepuluh juta sepuluh juta sepuluh juta posisi lulus posisi posisi lulus itu prosesnya adalah setelah lulus mas ya ya setelah lulus yang pertama metode pertama itu yang aku perjuangkan nomor satu lulus oke iya mas iya dengar yang tak perjuangkan pertama itu untuk bekerja ke korea nomor satu lulus jadi aku biaya belum tak pikirkan iya masalah biaya gak tak pikir tak pikir aku lulusnya bagaimana caranya aku lulus gitu jadi kalau sampean mikir wah aku yang korea duitku gak enek modalku gak enek jangan jangan itu itu akan membuat kita down akan membuat kita turun sangat jauh sekali korea korea ikut nomor siji lulus dulu lulus dulu bagaimana caranya trikis sampean melawan meng apa ya mengantisipasi dan atau membuat senjata supaya sampean itu bisa menyelesaikan ujian IPS topik itu aja metodologi terus lulus lulus informasi rahe lulus materi aja mas ya materi apa materi materi lulus lulus bahasa footage pada sürt orum video itu lulus 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 Kemudian ujian yang kedua lagi, ujian skill, untuk syarat kelolosan, berarti kan cuma itu, apakah tinggi badan, berat badan? Ya, itu harus, tinggi badan ada, kalau tinggi badan dan berat badan itu harus sesuai, seumpama tinggi ini 170 berarti 40 kan tidak masuk kriteria, tapi ujian kuatir, iku tidak terlalu terobsesi dalam fikiranku, Aku sendiri tinggiku 1 swida, berat badanku 51 waktu itu, pada waktu itu, 51, sebentar ada orang telepon, tak tolak sih, nah, jadi dari segi pandanganku, sampean itu orangnya tinggi, badannya pun oke, Wis, enggak Saya itu 165, berarti saya itu 4748 Masa 4748? 4748 Kok gemukan aku sih? Sampai 51 mas, sampe tingginya 160 Sekarang aku 54 1, 6 1, 60 1, 60, saya itu 64 Loh, itu enggak apa-apa lah, itu karena masalah, itu bisa di Apa? Sementing fisiknya kuat Insya Allah Nomor 1, semangat dan niat, Wis, itu saja Kalau ada niat, ada semangat, itu nanti insya Allah belajarnya terdorong oleh kedua kriteria itu Tapi kalau sampean enggak ada niat Aku iling-iling omongan ni, iling-iling pesan ni sampean, dan omongan ni sampean begini Ya Aku itu cua, eh, sing, sing membuat sampean ibu, eh, semangat sampai belajar sampai lulus ada omongan di video sampean itu omong gini Masa sih orang, eh, penjual pantol, penjual moller Bisa lulus sekolah, bisa kerja di Korea Itu saya dengar, waduh, itu lo penjual pantol lo, saya lo kerja di public, bisa, bisa ini, bisa itu Masa iya sayang, kan bisa, gitu loh Posisi sama-satu, sama-sama berkeluarga, sama-sama kategori untuk keuangan nge-press sangat, nge-press untuk saat ini Tapi saya yakin, meskipun sampean nge-press, di dalam tabungan pasti tetap ada, saya yakin Iya Iya, tapi, ada Nah, maka dari itu, pada waktu itu saya tabungan miris 8 juta, posisi pulang dari Brunei, coba bayangkan Masa iya nol dulu Semua itu butuh perjuangan, dan, apa, keyakinan lah, aku yakin iso mengkurea Umurnya sampean berapa? 31 Masih 8 tahun kesempatanmu Iya, mas, saya itu masih produktif, makanya bukan ambisi menurut saya, cuma saya berpikir gini lah Loh, anak, anak, anak masih kecil, saya masih produktif, kerja bertahun-tahun, hasilnya sekian Anakku umur 5 tahun, aku proses Korea Sama tinggal, proses Korea Proses Korea Umur 5 tahun, itu baru saya mulai proses mau belajar sekolah Sekolah, sekolah bahasa itu, anakku umur 5 tahun Masih belikan susu, masih belikan ini, itu, belum, kalau sakit Sampai kalung, gelang, cincin, sampai ini, gondel, semua tak jual buat biaya ke Korea Dan hanya dengan hitungan Apa, mas, yang membuat sampean itu ngotok Ah, ini Karena sudah tahu kondisi keluarga sekian Pertanyaan yang bagus Kemampuan waktu sampean Kemampuan waktu sampean Sangat mepet, keuangan sampean sangat mepet Kalaupun sampean berat, apalagi Korea Korea pun lulus Belum tentu terbang Belum tentu terbang Ya, apa yang saya membuat sampean ngotot Apakah sampean ambisi dengan gaji besar Oh, bukan, bukan Ya, itu, kriteria ada Tapi, itu bukan yang paling utama buat saya Yang paling utama buat saya Ambisi untuk ke Korea Saya pernah dengar Kalau ke Korea itu Maksimal 38 tahun Sampai 39 tahun Nah, pada waktu itu, aku usia ku masih 31 Masih ada kesempatan 8 tahun ke depan Nah, saya gunakan Saya gunakan untuk berjuang Jika aku di usia 31 enggak bisa Berarti 32 32 enggak bisa Berarti 33 kesempatanku 33 enggak bisa 34 dan seterusnya sampai 38 Nah, itu yang ambisiku untuk bisa ke Korea Untuk merubah ekonomiku semuanya Dan yang paling penting Pertama Ada seseorang Yang Membuat saya Yang membuat saya itu terdorong Nah Aku kan merantau Merantau dari Malaysia Dari Brunei Enggak dapat apa-apa Nah, jadi Ini untuk yang terakhir Apa Apa Yang Pengen saya mencurhatkan Ini tak kasih kunci satu saja Kesempatanmu masih 8 tahun Jadi tahun pertama enggak lulus enggak apa-apa Tahun kedua enggak apa-apa Ketiga enggak apa-apa Insya Allah yang keempat ini kamu bisa Saya kan kerjanya musiman Kenapa saya pengen Keluar Kenapa Karena kerja saya itu musiman Satu musiman Ketika saya musim tebu Musim panen tebu Itu saya kerja di Pabrik tebu Ketika saya tidak punya Tidak panen tebu Saya berkeji dari pabrik tebu Alhamdulillah Kalau di belakang Di rumah Ada usaha gaji-gecikan Nah Itu salah satu kecil untuk saya Misal Saya itu pengen Pengen-pengen Satu Bukan saya berambisi gaji besar Tidak Saya cuma mau memperbaiki Ekonomi keluarga satu Yang kedua Saya pengen Anak saya Tidak seperti saya Nah itu Masalah 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 pendidikan Tau masalah apa Caranya Caranya dengan saya Bekerja keras Di Indonesia Di Indonesia Kalau di Indonesia pun Bukan saya Perintikan di Indonesia Ehm Kenapa tidak Bekerja keras di Indonesia Saya aja Muktinya Kalau zaman sekarang Ehm Apa-apa Itu mahal Bukan pendapatan Bukan pendapatan Bukan pendapatan Bukan pendapatan Bukan pendapatan Bukan pendapatan kita yang kecil Tapi Bahan pokok memang mahal Coba Saya enggak Saya enggak Saya enggak Saya enggak Saya enggak Mau ambil contoh dari mana aja Saya enggak 50 ribu sekarang itu dapat apa Pertama kali saya daftar Itu usianya sama seperti sampean Usia sama 31 Saya mulai daftar Daftar ke Korea 31 Berarti 34 posisi di Korea 33 Dua tahun 33 saya Iya dua tahun Karena yang tahun pertama Itu enggak lulus Dan yang tahun kedua Alhamdulillah lulus Dua kali ujian Teman Kalau Saya ambil kesimpulan Masih antara Taiwan Gengang Korea Sampai nilai Antara bener atau enggak Kalau enggak bener Jangan benerin Biasanya juga bisa Ambil Keputusan Habis Jawa Di pabrik ini Kemudian bulan sebelas Atau bulan dua bulan Saya kuat Kalau di Korea Itu prosesnya Prosesnya ribet Dan susah Ya Kalau masalah biaya Tidak sebesar di Taiwan Kalau Taiwan Itu 90% 80-90% Bisa kerja di sana Ya Tapi kalau saya lihat di konten-konten Bukan saya merendahkan TKI yang di Taiwan Tidak Ya Sekarang Sekarang Bersihnya Sekitar 5 juta Sampai 6 juta Kurang lebih Ya Padahal itu Gajinya Gajinya 10 up Loh ya 12 12 25 10 up 25 10 up Sekitar 13 12 Sampai 13 juta Kenapa Gitu Sampai sekian Nah Dulu Baik Ini saya kasih kesimpulan buat sampean Dan Ini pengalaman yang saya alami sendiri Waktu itu Aku Yowes Prustasi Pengen ke Taiwan juga Ambil keputusan Kalau Saat 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 aku Ujian Ujian kedua Pertama Bukan Ujian kedua Ujian kedua Ujian kedua Kalau aku gak lulus Mau ke Taiwan Itu ya Tapi kalau lulus Aku ya Nunggu sampai ke Korea ini Tapi istriku bilang kayak gini Rugi perjuanganmu yang pertama Jika sampean ke Taiwan Terus Impianmu nanti terbayang-bayang di Korea Percuma Mending sampean teruskan Sampai umur 38 Istriku meninggono Yowes Tak perjuangnya sampai 38 Saat ini Seandainya aku nunggu Taiwan Selama 4 tahun Itu belum Ikut aku perjuangkan di Korea Insya Allah Aku malah Selama 4 tahun Ya kan Dalam 1 tahun Sama artinya Kerjaan di Taiwan 4 tahun Hasilnya Nah kan mending aku Mending aku memperjuangkan Korea Daripada aku di Taiwan 4 tahun Tapi hasilnya kurang memuaskan Gitu Nambah umur Nambah umur Nambah tua Nah Gitu kan Ya bener Nah makadar itu Aku mbien Berkesimpulan seperti itu Wah yow bener juga yow Mending Memperjuangkan Korea ini Tapi Istilahnya kerjaan di Korea 1 tahun Pada karun di Taiwan 2 tahun atau 3 tahun Itu pun kalau kita mau pengkerja Ya Ini saya kasih semangat Sampean Sekaligus Kejujuran Kejujuranku Di Korea Itu meskipun gaji basic Atau UMR Ini pabrik kumbien Ini pabrik kumbien UMR Ini kan Ini pabrik baru Ini pabrik kumbien Pabrik UMR saja 1 tahun bisa mengumpulkan 190 juta 1 tahun UMR ini Aku kirim hanya UMR Jadi itu gak ada lemburnya 190 juta Belum Coba bayangin Planning Taiwan 190 juta Berapa tahun 3 4 3 sampai 4 tahun Perbandingannya kan gitu Pasti Ribuan Pesertanya ribuan Tapi yang masuk cuman sedikit Ya itu memang nasib Nasib kalau Tahu sekarang Tahu sekarang kan dari 1 bulan Ini saya ngikutin mas Itu Berapa kali Sekarang tanggal 23 23 23 sekarang 23 sama 24 Ada bener-bener Ada Kemarin Kemarin Bulan 6 Enggak Ada Kemarin Hari Senin diingi Tanggal Tanggal roli kurkwi 543 Tanggal 543 42 42 Tapi yang paling banyak Itu Fishing mas Saya coba lihat Didatai Sering Setiap hari Saya buka Tunggu yang dibayar Walaupun saya Belum Tunggu 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 Hayat Tunggu 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 legal cuman kan aku pindah pabrik otomatis dalam pindah pabrik pencarian kerja iku kan aku nganggur daripada nganggur aku mencari pekerjaan sampingan gitu semudah itu sama boleh kerja sampingan di korea sangat mudah sekali kalau sampingan emang asli orang korea kemana kok sampai semudah itu orang korea jarang kerja kayak berat-berat kayak gitu jalukannya yang mudah-mudah ngenteng-ngenteng gampang kalau kamu istilahnya ya ngomong kalau kerja ilegal disini kerja di ilegal disini itu gampang banget cari kerjaan kemarin-kemarin ada orang ngomong kayak gini tetangga jauh sih tetangga jauh disipun kemarin ada tetangga saya itu ke korea karena suaminya di korea di kembalikan di imigrasi gak tahu kenapa cuman dia coba nyarki ikut ikut visi karena itu lebih cepat nah setelah ikut visi yang dikabur kok bisa kabur karena disini kerjaan banyak teman saya teman kata-kata dia teman saya ini ada dua itu orang asli kalau gak salah orang kediri kalau orang mana gitu dia dua orang memang dia setahun dia langsung bisa berangkat kemudian tiga bulan dia di visi kemudian kabur kabur ya banyak sekali itu yang kayak gitu ya terus saya lebih cepat aja lah pokoknya resmi satu resmi dua cepat ya kalau pengen cepat ya itu lama-lama saya informasi informasi ternyata yaitu visi ke manufaktur gak boleh gak bisa kalau visi secara resikonya jadi ilegal kalau lari dari tempat kerjanya karena karena dia kan punya visa punya punya visanya kan visa fishing bukan manufaktur kecuali kalau dia minta pindah sama sajang itu masih tetap legal kalau gak ada surat pindah istilahnya gini sammen masuk fishing tapi kerjanya di kapal di kapal nanti selanjutnya pengen pindah ke tambah tambah penambakan di darat lah gak betah ning laut iya sammen bilang sama sajangnya atau bose saya minta pindah nah itu kalau dapat surat sammen tetap legal tapi kalau gak dapat surat sammen lari itu sudah ilegal seperti itu jadi beda kalau pekerjaan manufaktur dan fishing itu beda jadi kalau ada yang mengatakan P2P kerjanya di pabrik atau pabrik elektronik terserah pabrik mana lah itu hati-hati karena P2P itu hanya fishing dan saya sudah mengatakan di videoku kalau P2P mengatakan ada di manufaktur kemungkinan besar ini peminat jituji akan turun drastis meskipun P2P itu biayanya 100 up nah ini pasti iya apa sih yang membuat sammen bimbang apa keuangan mepet memang memang di belakang di belakang mungkin ada usaha kecil-kecil eh 1 aku mau mepet takutin 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 gak lulus tidak lulus jangan naik dulu istilahnya gini sampean naik tangga iya kan arep menek kelopo arep menek kelopo tapi urung urung demuk ondoni urung langkah ondoni urung mancik wispedi naik tibo itu otomatis sampean gak wani menek itu istilahnya menek se kedua ini masalah berat batin apa ya berat batin apa ya berat batin apa sing sing berat batin oke sampe sini gemuk gemuk bener sampe sini gemuk dua bulan saja sudah langsung gemuk soalnya apa pertama menerima gaji pertama itu seneng banget kedua menerima gaji kedua beli apa saja yang kita inginkan itu membuat kita membuat kita membuat kita apa yoh lalu aku kemudian masuk sini 51 loh saya ini 54 51 ada teman-teman yang kurus lagi ada mungkin itu faktor memang pertumbuhannya gak bisa sudah usia tua dan juga jika faktor memang itu pawaan yang kurus gitu buang terus buang rasa risau aku duri-duri yang ini sandingmu aku buang niatku rono terus rono satu tujuan saja jangan pikir ini taiwan pikir ini korea itu malah susah oke gak boleh ambisi tetap optimis santai itu ini depannya komputer sampean itu ya depan komputer sampean kasih kosa kata sampai sambil nunggu pelanggan kan sambil nunggu pelanggan buat apal ini aku mau pacul pacul itu tak ada stiker tulisannya sayang videonya hilang kabeh padahal itu aku sendiri niat besoknya aku lagi menerima korea maaf tak gawih video tentang kehidupan itu sama kalo di satir channel itu tokoh proses awal sampe posisi saya ikin di korea itu cuma jadi kesuai tapi aku cuma eruh inti ni dong itu asri sini dia asri bupate atau aku tapi aku lebih condong ke sampean yang masuk ayolah tapi mungkin sejarah itu jadi semangat terus lebih lebih nyangkut di hatiku ini satu yang kalah akan apa-apa jadi kesuksesan pantesan kok ini pengen tau aja coba apa yang di anu di keluhkan dalam hatinya aku iya sama usiamu sama saya waktu itu sama oke apalagi yang pengen kamu ini kuncinya sih ji kesempatanmu masih delapan tahun nah ini loh kamu pasti bisa ini diantara delapan ini pasti bisa ini kamu mau bener-bener berjuang iya 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 emosi semua ini iya makanya aku pilih tetap, tetap, tetap sampeanku karena sampeanku dulunya, Amit ya dulunya itu pekerjaannya lebih banyak aku juga bisa, aku gak bisa sih nah, maka dari itu, kan itu apa jenisnya? intronya kan gak banyak kan, misalnya ini aku aja bisa, maka aku gak bisa aku bisa, gitu loh coba bayangkan, aku tuh pengamen jalanan pengamen jalanan, bakul pentol penjual koran di pinggir jalan aku aja bisa semangat masak sampean gak? sampean lebih tinggi dari aku sekolah pun sampean saya yakin, sampean SMA up saya cuma SMP SMA, SMA nah, SMA bisa, aku yakin SMP bisa di sini, aku ya angkiunya lebih tinggi sampean daripada saya oke, semangat kita bantu, kita bantu semangat semangat modal, jangan kamu pikirkan modal, jangan kamu pikirkan hmm, gimana caranya metode belajarmu, wai jadwalkan belajarmu yang mau pikir aku pertama menguasai soal kosa kata aku yang paling zaman nomor satu di utama lep modal belakangan iya, betul kalau kita gak niat gak niat masih omodel biro 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 ya, yang penting niat itu yaudah oke kita akhiri sudah selesai masalahmu yang penting nomor satu niat iya mas terima kasih semoga sampai amin sehat terus pulang pulang jadi orang yang bermanfaat entah hidupnya di pos entah jadi pengusaha entah jadi apa amin ya, terima kasih zaman juga cita-citanya harus tercapai raih cita-citamu dengan semangat anak dan istrimu iya mas jadikan dia itu semangat untuk perjuangan iya oke terima kasih mas oke, sama-sama mas Yusuf semangat harus bisa berjuang oke, oke sampai disini dulu ya oke, terima kasih teman-teman itulah tadi curhatan dari mas Yusuf yang ingin bekerja ke Korea namun masih ragu dan ini saya berikan semangat buat mas Yusuf supaya bisa mencapai cita-citanya di negeri Gingseng oke mas Yusuf terima kasih sampai ketemu lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh semangat pasti bisa oke ya bye-bye ya